Intro Balik lagi dengan acara-acara TV paling kocak yang disiarkan secara langsung Kadang ada saja hal-hal tidak terduga saat lagi siaran langsung Mau ditarik ulang juga gak bisa kan karena sudah terlanjur tersiar Ya mau bagaimana lagi deh, stand by aja Dan putar dulu intronya Lagi asik-asik melaporkan berita, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal menjilatnya dari belakang Dia kira es krim mungkin Nah ini baru es krim, tapi jangan dijilat Lagi berdiskusi di pinggir jalan, dia lagi yang ikut nimbrung Oh iya iya betul itu betul Minggir dulu mbak Wah gak asik lu Lu so asik Itu mas bakong yang sedang mewawancarai babi Ditanya gak dijawab, malah menyeruduk Dasar babi Setelah mewawancarai, tiba-tiba reporternya tersandung Tersandung apaan ya, lantainya licin atau sepatunya yang terlalu tinggi Wah satu lagi nih, kakek-kakek yang sangat mengganggu Tolong kasih dia es krim Saat itu, beliau ini akan mencoba memasukkan bola basket ke dalam ring Eh malah ketiban pohon natal Apa itu dia tuh yang dorong? Jangan-jangan ini disengaja bos Di acara TV yang lain, dia menantang untuk meninju perutnya Katanya dia kebal Tapi jangan ditiru ya Aduh, kok pengen muntah Disini si Supri sedang melaporkan kondisi perairan di desa Sukatani Eh malah salah injak Eh, tolongin woy Eh jangan kesitu Disitu selokan pak Setelah membeli ayam goyeng Dia sampai tidak bisa membedakan mana mikrofonnya dan mana ayam goyeng Jangan lupa pasangkan kabelnya Lagi melaporkan kondisi kandang untah Eh untahnya malah ikut campur Hoak, 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 hoak Jangan-jangan ini kakek-kakek yang tadi tuh berubah jadi unta Baru aja mulai Malah dihinggapi kecowak Si kakek langsung datang ingin membantu Mana kecowaknya? Liburan begini enaknya berkunjung ke kebon binatang Reporternya malah manggil monyet Liburan di tempat anda saat ini Ini mana gue gak telpon anjir? Anjir Langsung gugup satu studio Suara lu masuk anjir Kita tau menjadi reporter itu tidak mudah Makanya kesalahan ini kita anggap sajalah sebuah hiburan Jangan dimasukkan ke hati ya Ini mana gue gak telpon anjir? Suara lu masuk anjir Di sebuah acara kuis, wanita ini sangat senang Pembawa acaranya pun sampai ditarik seperti itu Hampir aja jatuh Udah lah, yang penting jangan ratingnya yang jatuh Kali ini kita akan mewawancarai seorang penerbang air Bagaimana pak? Eh, ii Malah nyemplung Sedang melaporkan berita dari kandang sapi Eh, sapinya pada kurang asem Lu juga ngapain melaporkan berita dari dalam kandang sapi? Kata sapinya Anjir, ada anak baru tuh Wih Anak peternakan mana elu? Kali ini lain lagi yang diwawancarai Supra yang diwawancarai Eh, ya sugeng yang nyemplung Mana udah tua lagi? Reporter satu ini juga sangat menantang Dia berada sangat dekat dengan pantai Ya, diseruduk dong sama ombak Beruntung tidak kenapa-napa Katanya patung ini dipahaknya seharian ya pak Eh, kesenggol Mati mija Sementara orang di studio hanya bisa tertawa-tawa Lu ketawa gue bisa digebukin disini woy Saat kita lagi klarifikasi Mikrofonnya ditumpuk sebegitu tingginya Sampai gak kelihatan tuh muka Coba tambahin lagi satu Niatnya pengen ngambek Karena opininya tidak diterima Eh, malah kesandung kabel Anjir Malah direkam juga Tolongin woy Malah diliatin Aduh bersin Iya Lih, yang tadi ini masih diliatin aja Mau sampai kapan anda tiduran disitu Kembali kita melaporkan berita Eh, ada orang yang melempar bola salju Untung tidak kena Lah, dia yang kena Kita cek dulu pameran yang satu ini Esnya dipahat ulang ya pak Iya Kedorong Sekarang kesabaranku sudah habis pak Ngajak berantem Lagi asik bercerita sambil jongkok Eddie seruduk sama kambing Aduh Orang yang satu ini Tidak suka diwawancarai Tolong menjauh lah Mikrofonnya malah disiram air Sedang melaporkan berita dari jauh Aduh, ini pemain kok berdebat dengan lawannya Tapi berdebatnya di depan reporter Yang sedang bawa berita Ganggu amat Lagi asik-asik mancing Malah tertarik Woy, tolongin woy Emang ngapain lu mancing di stadion Gak jelas loh Kita sedang melaporkan berita Eh, orang di belakang asik-asik aja pengen berantem Mentak-mentak cari duit Piliin anak sembarangan Baru pulang di barai Ngajak berantem Kamu sih Reporter ini sedang protes Katanya jalanan disini tampaknya retak-retak Eh, malah kepeleset Untung tidak dalam Gak sakit sih Tapi malunya sampai ke studio 3 Oh, kalau ini kreatif sih Cara mereka melaporkan cuaca Mereka menggunakan dua orang Orang satunya menutupi kepalanya dengan kain hijau Sementara orang satunya lagi Menutupi badannya dengan kain hijau Alias green screen Eh, beda lagi sama orang satu ini Lagi membacakan ramalan cuaca Ikat pinggangnya malah jatuh Mana clip-onnya ditaruh disitu lagi? Sudahlah Pemirsa yang sangat Sudahlah Kerja tak mau Usaha tak mau Tapi kalau bikin status Dia berisi begini Akan indah pada waktunya Hei, keong racun Bangun Kau tidur terlalu mirip Terima kasih telah menonton